Mudah-mudahan cita-cita salah satu yang dipredisikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Bapak Kiyahya Syaklan, bahwa beliau pernah menyampaikan lebih dari 100 tahun yang lalu, nanti suatu saat banyak pemuda-pemudi Nusantara yang ada di Eropa, mereka menetap di Eropa dan banyak mengislamkan orang-orang Eropa. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hasilan anak-anak panjeningan, di sana nanti bukan hanya untuk kuliah, untuk mendapatkan nafkah, tapi juga sambil berdakwah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan dilepasnya burung darah beberapa ekor ini, mudah-mudahan membawa keberkahan, dimulainya lonceng internasional partnership program Ausbildung, antara NSM Kamu Ahmadiyah I, pelahir menunggitul dengan global katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhubungan semuanya. SMK Muhammadiyah I, pelayan, melunching program magang internasional di negara Jerman, Rabu 20 September 2023. Program magang internasional di Jerman ini, atas kerjasama antara SMK Muhammadiyah I, pelayan, dengan hiasan global katalis. Kerjasama ini untuk menyalurkan siswa SMK Muhammadiyah I, pelayan, untuk magang dan melanjutkan sekolah vokasi di negara Jerman. Para alumni siswa ini nantinya akan magang di negara Jerman dan bisa mendapatkan uang saku yang cukup tinggi, mulai dari 14 juta rupiah per bulan. Sebelum terjumkan magang di Jerman, siswa SMK Muhammadiyah I, pelayan, akan diikutkan seleksi internal baik itu skill, spiritual, dan diajarkan bahasa Jerman. Kami melakukan launching dengan global katalis di Jerman. Ini dalam rangka menyalurkan anak-anak kami setelah lulus itu nanti bisa melakukan atau meneruskan pendidikan di Jerman sekaligus bekerja di industri-industri di tanah. Yang insya Allah nanti akan berjalan 3 tahun, sudah mendapatkan gaji atau uang saku, kemudian setelah 3 tahun itu mendapatkan sertifikat vokasi dan bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji full. Perkiraan selama magang 3 tahun itu sekitar 18-30 juta, kalau dirupiahkan. Rencana nanti setelah launching itu, ini kemudian akan kita rekrut anak-anak yang berminat untuk dilatih bahasa Jerman. Setelah nanti sampai level B1, kemudian di-entrykan setelah lulus untuk langsung diberangkatkan ke Jerman. Untuk target sementara kami belum bisa memastikan, hanya kemarin di kelas 12 itu ada sekitar 10-15 yang orang tuanya berminat, kemudian yang kelas 11, kemudian kelas 10. Nanti kan pelatihan bahasa Jerman-nya kita gabung. Harapannya setelah bahasa Jerman-nya mereka kuasai, kemudian lulus itu mereka bisa diberangkatkan ke Jerman, karena di sana memang negaranya itu kekurangan tenaga kerja. Sehingga harapannya anak-anak kami itu tidak banyak yang anggur, karena di Indonesia sangat terbatas kesempatan tenaga kerjanya, sehingga kita berani melakukan satu inovasi, bagaimana anak-anak berani untuk kerja di luar lebih, yang salah satunya di Jerman. Jadi ini, anak-anak yang akan berangkat ke Jerman ini, statusnya nanti adalah sebagai mahasiswa. mahasiswa tapi sudah mendapatkan gaji di luar. Itu enaknya. Jadi, pos gedung ini bisa kita definisikan sebagai pendidikan vokasi dengan porsi teori 3. Prakteknya 70%. Sama seperti di SM kan ya Pak? Kan antara teori lebih banyak prakteknya ya. Nah sama. Karena sebenarnya SMK itu sebenarnya cukup vokasi. Cuma tingkat menengah. Di Jerman ini memang tiblatnya sekolah tinggi vokasi dunia. Dia the best in the world. Dalam hal pendidikan vokasinya. Menjadi tiblatnya dunia. Nah, nanti biar peranjeningan semua tidak salah sangka bahwa global katalisme ini akan menirimkan tenaga kerja. Salah. Kami akan fasilitasi arti api 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 ini untuk mendapatkan pendidikan vokasi di Jerman. Nah, praktek industrinya tadi katanya sudah mendapatkan honor Ya, honor ini tempat Walaupun dihenti karting, kalpa BDF, Pak Natemen, 15 juta Itu minimal, Bu Padahal masih Saya sudah syukur dengan perkembangan SFK penyekol luar biasa Putra ini pun berjalan dengan segoyok Mangkinipun badetipun diditipun paringi keterampilan Engkang akhiripun putra ini jenengkan Mangkin badetipun tenaga-tenaga kerja yang handal Hal apanya bukan hanya bekerja di tanah air Ini bekerja di luar negeri Milo, peniko, pahadiyo, samponcol Sampu niapakan segala macam mesin yang diperlukan untuk menyiapkan anak-anak kita bisa bekerja di Jepang dan di Jerman Termasuk menikam lagi, padetipun jelas agak Menikam, kudulis yang harus dikuasai nopo Termasuk bahasa Jepang, bahasa Jerman Berarti kudulis yang disiapkan guru bahasa Jerman Disiapkan guru bahasa Jepang Menikam, kudulis yang harus diundangkan Di kursus bahasa Jepang, bahasa Jerman Bapak, ibu memangnya waktu di dalam Ini menghentikan untuk mengadu bahasa Jepang Jerman Nah, putranya itu semangat Sepangnya raku-raku, gampang kan itu? Misalnya Koto, Soko, Soko, Roiko Itu lah Jepang itu juga Bapak, harus semangat Harus semangat Apa kakak keluar negeri kurang tenaga kerja Kok ini Indonesia mah Kok ini, kalau kita tenaga kerja Kau tidak, apa ini Kau kakak 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 tidak, apa ini Ini kakaknya Bapak, kakak itu Tenaga kerja, itu bongkannya Bawa kakak tidak, apa ini Mereka memang cerita Kalau kakinya, wongkannya Tenaganya macam 27 Ini puan saya, apalagi Lelah Bapak itu mentorserti mime' ekon Anu raku, Saya looking Saya kembali Dengan mereka, saya mengambil Sebenarnya, saya tidak kerasa kestikuler yang edil sehenten rempang, kerasa kestikuler yang edil sehenten aku diriku hente-hente kupang, ya Allah yuh, pokoknya aku kaya kesehatan dulu bapak yang dulu dikasih anakku kutuh, kaya kaya nangis, kaya kaya nangis banget ya nangis, bapaknya waktu program, duduk 2t lo, maka k giat ID, nangis yang tau lo kotomi dikasih waltibw sor bom, 기본 yang beno senicorn �udha, wa walaikum vammu kutuh, tarhah corruption pesanai sekangah mahmadidez satu belayen apahpm yang terhadapkan oleh sekolah termasuk 평iusion awupadiki muteran perhidupanвал yang 미�이�lo dikasih karna, jadi di aslam ke sekolah ayah terperikinya ditunggu ini pengemaran, maka Bapak ibu pun kalau-kalau sari yang terberingi berarti apa-apa? boleh sekolah boleh mungkin yang nanti Bapak ibu bapak ibu kalau-kalau sari yang terberingi berarti itu pulang saya tak berjalan saya tidak akan kemana sekolah pulang kalau merewel, merewel selente itu semangat, kalau itulah apa? sekolah-sekolah memangat jajim mana pun akan terus-menerus membangun masyarakat dunia itu agar saatnya betul-betul menjadi orang-orang hebat. Terima kasih telah menonton!